Intro Kebahagiaan kembali terukir dalam garis kehidupan penyanyi cantik Mulan Jamila. Pasalnya tepat Senin 23 Agustus, Mulan genap berusia 36 tahun. Meskipun tanpa sebuah perayaan yang meriah, kebahagiaan Mulan tidak menipis sedikit pun. Bahkan ibu tiga anak ini sengaja merayakan hari bahagiannya bersama ratusan anak yatim. Lantas apa-apa keseruannya berikut liputannya. Untuk dengan adik-adik kalian, ya harganya mudah-mudahan di usia yang ke-36 ini saya bisa menjadi ibu, istri yang lebih baik lagi. Kami lebih baik lagi, bisa memperlihatkan. Ya saya mungkin biar-biar gini cari nampar untuk menghubungi anak-anak saya yang beragian yang lancar. Terus apa lagi, ya beragian yang beragiannya, Ya saya khabar gini nampar untuk menghubungi anak-anak saya yang beragian 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 yang beragian. Selanjutnya, saya kembali kembali kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati hari ini ulang tahun yang ke udah tua banget udah ke 36 terus dirayain gak dirayain apa ya syukuran aja sih aku gak biasa raya-raaya sih jadi syukuran bareng sama liatin piayasan liatin piatuasan terus terang aku tuh emang dari kecil ya mungkin cuman pernah ngerayain ulang tahun gitu yang bentuknya kayak pesta liatin pake baju pesta tuh umur 11 tahun sama 17 tahun itu aja udah gede udah nikah udah gak pernah raya-raaya lagi yang pesta-pesta tuh aku ngapain emang gak terbiasa aku ya jadi kalo mau ngerayain tuh sumpet sih kayak ditawarin gitu atau temen-temen aduh raya malu aku gak biasa karena emang gak biasa dari dulu jadi aku rasa yang ngerayain pake baju pesta tuh kayak anak kecil gitu ya mungkin gak terbiasa aja jadi ya kenapa enggak kayak gini ya menurut aku ya lebih seru ah menurut aku jadi sekalian juga kayak ngasih tau ke anak-anak kalo bentuk apa yang namanya inrayain ulang tahun tuh bentuknya gak berpesta-pesta ada bentuk hal yang lain yang menurut aku juga lebih bisa ngerasain ke diri kitanya sendiri kita lebih bersyukur bisa berbagi dengan orang lain menapaki hari baru dengan usia yang baru Mulan ternyata sudah punya program ke depan salah satunya program anak pasalnya semangat Mulan memiliki momongan ini didukung oleh sang suami Ahmad Dhani bahkan demi memiliki cepat momongan Mulan sudah jauh hari meninggalkan KB lantas benarkah pasangan musisi ini sedang merencanakan program anak kembar berikut penuturan Mulan ya cuma cepat selamat mulai selamat selamat semuanya dia rencananya seperti itu rencananya mau nama momongan baru sebulan buka KB mas dadinya tuh yang ngejar-ngejar sih kalo aku santai aja karena buntutnya udah banyak nih kalo buntut banyak saya tolong jawabnya banyak pengennya sih cewek lagi kembar bukan bukan gak mau ya maksudnya kalo dikas tapi saya kalau aku keluarga aku emang ada turunan kembar kalo saya dikasih kembar tuh ya udah nerima aja tapi kalo minta sama Tuhan minta kembar sih enggak karena menurut aku kembar tuh revolt lepas dari keseruan Mulan yang merayakan Ulta bersama Nakyatim kabar tak kalah seru pun berasal dari perseteruan Ahmad Dhani dan Farhad Abas berikut cuplikannya hanya di Jumiken selamat menikmati